Oke, nah sekarang untuk tanda dan gejala dari osteoporosis Paling sering pasiennya itu datang dengan keluhan udah fraktur biasanya Udah patah tulangnya Jadi kalau misalnya belum patah, ya nggak ada masalah Jadi biasanya sifatnya fraktur patologis Bisa dimana aja, bisa di fraktur koles, fraktur kolum femoris, atau which fracture Paling sering kasusnya itu adalah bagian kolum femoris Karena kolum femoris itu bagian tulang yang paling rapuh Paling gampang patah Kenapa dia paling gampang patah? Karena disini suplai arterinya dia nanggung Dia dapat dari atas, dia juga dapat dari bawah arterinya Cuman nggak sampai ke kolum Makanya dia disebut sebagai nanggung arterinya Oke, nah selain itu Kalau misalnya osteoporosisnya itu ada di vertebra Bahkan dia akan membuat tubuh si pasiennya itu akan terlihat lebih rendah Jadi ada penurunan tinggi badan Nah, kita lihat gambarnya ini ya Jadi vertebra itu kan sebenarnya dia kayak batu bata Batu bata yang disusun rapi Ketika ada bagian yang tertekan Atau which factor gitu ya Dia tertekan, akhirnya dia rusak, nggak kuat Akhirnya bagian korpusnya bakal tertekan kayak gini Melengkung Sehingga nanti tubuh si pasien pertama Dia bakal terlihat lebih pendek Karena korpusnya udah semakin sempit Yang kedua, dia akan terlihat lebih bungkuk Jadi karena tulangnya itu menonjol Sorry, si vertebrannya bakal menonjol ke luar Ke belakang ini Sehingga terlihat dia lebih bungkuk Ini yang kita sebut sebagai the wager's hump Jadi punggung the wager Lainan the wager Diakibatkan karena adanya proses kifosis Bungkuk itu kan kifosis Itu untuk pemeriksaan dari fisiknya Dari tanda-tandanya Kalau kita mau lihat lebih jelas Kita ke penurunan-penurunan jamnya Berupa ronsen Ronsen vertebra ini kita lihat Terjadi penyempitan dari korpus vertebra Curiga ke which factor Atau faktor kompresi Selanjutnya pemeriksaan penunjang yang lain Jadi ada foto ronsen Yang kedua ada pemeriksaan biokimiawi tulang Tadi yang saya bilang bahwa osteoporosis itu terjadi Karena ketidakseimbangan antara osteoplas dengan osteoblastnya Dia tidak seimbang Ya sudah paling gampang Kita cek kadar masing-masing dari osteoplas dan juga osteoblastnya Yang pertama kita lihat dari kadar osteoblastnya Dari pembentukan tulangnya Kalau kita mau lihat biokimiawi pembentukan tulang Dalam hal ini osteoblast Yang kita cek adalah alkali fosfatase Ya Isu anzim tulang Sama osteokalsin Ini yang kita cek Ya Kalau misalnya dia menurun Berarti ada gangguan Oke Kalau misalnya kita mau cek yang osteoplasnya Ya Berarti kita cek biokimiawi yang berfungsi untuk resorsi tulang Ya Contoh pemeriksaannya adalah deoxipiridinolin Ya Atau piridinolin cross-links Ya Pokoknya kata kuncinnya yang ada piridinolin Eh piridinolin Ya Ini yang fungsinya untuk memeriksa osteoplas Ya Kalau dia meningkat Ya berarti osteoplasnya juga bakal meningkat ini Ya Kita bisa tahu nanti Ada ketidakseimbangan biokimiawi tulang Ya Yang ketiga Pemeriksaan yang paling bagus Yang merupakan goal standar dari osteoporosis adalah BMD Ya Bone mass density Ya Jadi kita menilai kepadatan masa tulangnya Ya Ini goal standarnya Ya Densitometri tulang itu nama lain Sama aja Jadi Ada BMD Goal standarnya Ada biokimiawi tulang Ya Ada photoronsen Ya Paling sering yang kita pakai adalah tulang belakang Ya Di tulang belakang nanti kita lihat Kita ukur Ya Nah ini adalah gambaran dari Apa namanya Hasil ya Hasil dari BMD Atau bone mass density Ya Ketika tulang orang itu normal Ya Dia dikatakan normal Apabila Rentang dari nilai BMD-nya Itu lebih besar daripada minus 1 Ya Jadi minus 1 Nol Plus 1 Plus 2 Plus 3 Plus 4 Dan seterusnya Itu berarti dia normal Ya Kalau misalnya nilai dari BMD-nya itu Antara minus 1 Sampai minus 2,5 Ya Berarti dia termasuk osteopeni Ya Osteopeni itu berarti adanya kelemahan tulang Ya Kalau misalnya dia lebih kecil lagi dari minus 2,5 Ya Lebih kecil ya Berarti kan ada minus 3 Minus 4 Minus 5 Bahkan sampai minus 10 misalnya Berarti yaudah itu yang kita katakan osteoporosis Ya Jadi secara objektif Dia dikatakan osteoporosis Apabila nilai BMD-nya Lebih kecil dari minus 2,5 Ya Itu Itu patokan objektifnya Nah Sekarang kita ke tata laksananya Ya Jadi tata laksananya Bisa kita terapi dengan non-farma Dan juga farma Ya Kalau untuk terapi non-farmakologisnya Kita tahu nih Pasiennya udah Sangat-sangat beresiko Untuk terjadi fraktur Ya Fraktur patologis Sehingga kita kasih tahu pasien bahwa Aktifitasnya gak boleh berlebihan Ya Gak boleh berlebihan Yang pertama Kalau misalnya dia mau Tetap olahraga Boleh olahraga Tapi prinsip olahraganya Tidak boleh bertumpu Ya Sama kayak OA tadi Ya Dia gak boleh bertumpu Misalnya bersepeda Ya Atau berenang Ya Berjalan juga boleh Tapi gak boleh terlalu lama Ya Itu pun berjalan Ya bukan lari Ya Kemudian Terapi non-farma yang lain Ya Kita kasih intake kalsium Ya Paling sering kan lewat susu Ya Dikasih intake kalsium 1000 sampai 1500 mg per hari Ya Boleh juga dikasih intake vitamin D Misalnya Ya Dua tambahan Nah Nah Kalau misalnya kita mau kasih terapi Farmakologisnya Ya Terapi farmakologisnya Dia dibagi menjadi tiga Ada bifosfonat Ada selektif estrogen reseptor modulator Atau serms Ada kalsitolin Ya Nah Bifosfonat Ya Bifosfonat ini kerjanya adalah Dengan cara Mengurangi Kerja dari Si osteoklas Ya Jadi osteoklasnya Kerjanya gak terlalu berlebihan Gak terlalu banyak Nah Contoh obat-obatannya Ini sebenarnya Biasanya Kalau disoal utang PPD Gak sampai dosis-dosis keluarnya Ya Cukup tahu aja nama obatnya apa Kalau saya Cara ngapainnya Ini kan golongan bifosfonat Ya Berarti ujung-ujung nama dari obatnya itu Nat-nat semua Ya Contohnya nih Ada alendronat Ya Ada risendronat Ya Ada ibandronat Jadi ujungnya nat-nat semua Ya Nah Kalau yang serms Ya Selective estrogen reseptor modulator Ini dia kerjanya Sebenarnya Di bagian reseptor estrogen Tapi ternyata Estrogen ini kan Dia fungsinya Sebagian juga Sebagai pengendali Dari osteoklas Ya Jadi ketika dia Apa namanya Dimodulasi Ya Dengan obat-obatan serms Maka osteoklasnya juga Bakal berkurang Kerjanya Nah Kalau saya Cara ngapain yang Soms ini Obat-obatannya Ini kan estrogen nih Saya ganti menjadi Estrofen Ya Jadi obat-obatannya itu Nama-namanya Bagian ujungnya Ada fen-fennya Ya Contohnya Ada raloxifen Ada tamoxifen Jadi ujungnya Fen-fen semua Oke Yang terakhir Dikasih hormon Kalsitonin Ya Ini yang tadi saya bilang Ya Jadi kalsitonin Ya Kalsitonin Versus Paratiroid Ya Nah Kalau kalsitonin tadi Fungsi hormonnya Ya Ingat aja Kalsitonin Kalsi Kalsium Ya Jadi dia mengambil Kalsium Ya Dari darah Masuk ke tulang Sehingga tulangnya Bakal semakin padat Ya Tapi kalau Paratiroid hormon Ya Kesebaliknya Ya Dia bakal mengambil Kalsium dari tulang Dipindahin ke Darah Ya Sehingga orang yang Mengalami Hiperparatiroid Biasanya cenderung Mengalami Osteoporosis Ya Oke Nah sekarang Kita ke soal-soal Ya Ini ada beberapa Soal Ufkan PPD Yang batch kemarin Sama TOIQ Yang bisa jawab Silahkan dijawab Boleh lewat chat Boleh langsung Ya Ngobrol langsung Biar lebih Apa Komunikatif Lebih hidup Soal nomor 1 Tuhan H Usia 42 tahun Oke Oh ada yang mau tanya Maaf Ini kan Sebelum Untuk perbedaannya Bagaimana Tidak ada BMD nya Oke Nah ini ada yang tanya Ngedm saya Jadi Dari Winda Ada yang tanya Kalau osteopeni Itu kan Fase sebelum Dari osteoporosis Sebenarnya Ya Nah Untuk membedakan Apa namanya Untuk membedakannya Kalau misalnya Tidak ada BMD Gimana Ya Jadi tetap Tidak bisa Kita lihat Tetap Tidak bisa Kalaupun mau Membedakan secara Pemeriksaan fisik Itu tidak bisa dibedain Jadi kalau Kita mau bedain dari PF Antara osteopenik Dengan osteoporosis Itu tidak bisa Ya Karena kita Tidak mungkin Sengaja Mau mematahin Apa namanya Bagian tulang pasien Ya Kalaupun mau kita Lihat bedanya Ya Itu paling mentok Paling gampang Dilihat dari Pemeriksaan ronsen Jadi kalau Di pemisahan ronsen Gambaran osteopenik Itu gambarnya Mirip kayak Ini tadi Jadi ada beberapa Bagian tulang Yang kopong Nah ini Ini osteopenik Jadi ada beberapa Tulangnya yang Sudah mulai Lusen Tapi tidak sampai Patah Ini Jadi kalau osteopenik Itu istilahnya Kalau kita definisikan Tulangnya Sudah jadi lemah Sudah jadi lemah Tapi bukan rapuh Jadi dia Cuma lemah saja Tapi kalau misalnya Dia udah rapuh Gampang rapuh Apalagi sampai patah Itu udah pasti Osteoporosis Ya Jadi kalau mau kita Cek bedanya Di PF Itu gak bisa Kalau mau cek Mentok-mentok Itu pun lewat Dari ronsennya Ya Gitu Paling bagus memang Lewat BMD-nya tadi Ya Bond mask density Itu ya Itu untuk Pertanyaan dari Binda Oke Sampai jauh ini Jelas Oke Sama-sama Ada lagi Mau tanya silahkan Sebelum kita ke soal Tadi udah lewat soal ya Oke Kalau gak ada Kita lanjut ke soal ya Soal nomor 1 silahkan Yang mau jawab ya Challenge diri sendiri Tuhan Ha Usia 42 tahun Datang ke poliklinik Karena meneluh nyeri sendi Serta demam Nah Sejak 2 hari lalu Nyeri dirasakan Pergelangan tangan Siku Bahu Oke banyak banget ya Nia Gul dan lutut Dari PF Genu Dan artikulasyuk Kubiti EDEM Oke Kemudian Eritem Positif Deformitas Negatif Hangat Positif From berkurang Karena sakit Dari penunjang Lepositnya 53.000 Oke Lepositosis Dari Pemisian cairan Sedih Didapatkan Bakteri Apakah Diagnosis Yang mungkin Pada kasus ini Nah ini Kalian lihat ya Ini adalah Salah satu Contoh soal UTMPD 2021 Tahun kemarin Oke Jawabannya adalah Oke Benar ya Jawabannya adalah Arthritis septic Karena apa? Karena dia ada Keluhan dari sendi Berarti kita udah pegang nih Arthritis Tinggal kita lihat Arthritisnya itu Penyebabnya Dari apa? Kalau misalnya Dari juvenile arthritis Ini biasanya Juvenile arthritis itu Randang sendi Dari kecil Jadi sejak kecil Biasanya dia udah Ada riwayat Randang sendi Cuman disini Nggak dikasih tau Riwayat Randang sendinya Pada saat kecil Gimana Kalau rheumatoid arthritis Berarti dia harus ada apa? Harus ada pertama Panus Kemudian gambaran Dari patok nomonisnya Misalnya apa? Adanya swanek Swanek Atau Bautoniere Gambaran seperti Menekan tombol Kalau OA OA biasanya digenu Ini benar ya Digenu Cuman biasanya Dia nggak ada demam Nggak ada demam Kemudian Pemiksa penunjangnya Berupa ronsen Kalau Goat arthritis Berarti kita harus cari apa? Kita harus cari MSU-nya Monosodium uratnya Lewat apa? Lewat Arthrosintesis Disini dia Memang penunjangnya Arthrosintesis Tapi ditemukan Lekosit Ternyata Jadi ada Lekositosis Ada proses infeksi Sehingga jawabannya adalah Septic arthritis Benar ya Oke next Kita ke nomor 2 Dari soal TOIP Di tahun 2021 Soal nomor 2 Perempuan usia 67 tahun Datang ke dokter Bersama anaknya Dengan keluhan Lama Keluhan Semakin lama Semakin membungkuk Oke Usia 67 tahun Perempuan Coba kalau bisa Diagnosisnya dulu ya Diagnosisnya apa Tidak ada Riwayat jatuh Terduduk pada pasien Riwayat menstruasi Terakhir saat Usia 50 tahun Oke Pada PF Didapatkan The Weggler's Hum Oke Kira-kira Dari diagnosisnya ini Diagnosisnya apa dulu nih Sebelum kita jawab Soalnya Yang tahu Dia usia Dia cewek Cewek Usia 67 tahun Udah tua ya Kemudian Keluhannya Dia semakin bungkuk Semakin bungkuk Artinya dia semakin Kifosis Semakin kifosis Mens terakhir Usia 50 tahun Nah Udah Udah lewat Mensnya Nah Kalau dia udah lewat Mensnya Berarti Oh ya Ditambah dengan The Weggler's Hum The Weggler's Hum Berarti bungkuknya tadi Jadi jawabannya Oke Osteoporosis Benar Osteoporosisnya Kira-kira yang Tipe berapa Ada yang ingat Tadi saya bilangkan Osteoporosis ada Tiga tipe Nah Kira-kira ini Osteoporosis yang Tipe berapa Tipe Oke Benar ya Yang tipe Ini kenapa Direct Jangan Gak apa-apa sih Di DM Kalau mau General message Gak apa-apa Biar tahu semua Oke Jadi benar Ini osteoporosis Yang tipe Satu Kenapa tipe Satu Pertama dia Cewek Kedua Dia Cosmenopos Sudah paling gampang Itu Ini cuman Memperjelas aja Dia membungkuk Dan lain Oke Tadi Pemeriksaan yang Tepat Untuk menegakkan Diagnosisnya Berarti Kira-kira apa X-ray CT scan BMD MRI Ataupun scan Jawabannya adalah Kalau untuk Menegakkan Diagnosisnya Jawabannya adalah Yang BMD Bone Mass Density Jadi kita nilai Kepadatan tulangnya Kalau misalnya Kepadatan tulangnya Kurang dari Minus 2,5 Berarti dia Positif Osteoporosis X-ray bisa CT scan Bisa MRI Bisa Bisa semua Tapi itu Bukan yang paling tepat Itu sebagai Konfirmasi aja Kalau bone scan Bone scan ini Untuk tumor Biasanya Atau bone survey Biasanya namanya Jadi dia mau menilai Bagian tulang mana Yang bakal ada Metastasisnya Oke Nah coba Sekarang jawabannya Oke ini langsung Diagnosis ya Oke silahkan Diagnosisnya apa Wanita Usia 49 tahun Datang dengan keluhan Kakuk di pagi hari Terutama pada jari-jari Kedua tangan Sejak 7 bulan yang lalu Terkadang Kakuk dirasakan Di pergelangan Keluhan dirasakan 40 menit Dan membaik Saat digunakan Beraktifitas Nah ini ya Ini kira-kira Nyeri apa nih Tadi yang saya jelasin ya Membaik saat digunakan Beraktifitas Pada PF Ada bengkak Merah Nyeri tekan Dan kekakuan pada jari PF radiologi Didapatkan erosi Pada PIP Pada PIP Disertai soft tissue swelling Diagnosisnya adalah Oke Diagnosisnya adalah yang Oke benar ya Jadi jawabannya Adalah yang Tematoid Arthritis Yang RA Kenapa RA Pertama Yang paling gampang Pertama Dia letaknya di Jari jemari Dia di jari jemari Yang kedua Ini kata kuncinya Dia membaik Saat beraktifitas Tadi yang saya bilang Kalau dia diem Wah itu malah Makin jadi Nyerinya Kenapa Nggak OA Kalau OA Pertama paling sering Dia digenuh Atau dilutut Kemudian dia Kalau dibawa aktivitas Dia akan semakin Sakit Sakit parah Kalau yang kedua Osteoarthrosis Kalau osteoarthrosis Ini berarti Biasanya udah tahap akhir Dari osteoarthritis Biasanya dia udah jadi Keras tulangnya Udah jadi kaku Itu osteoarthrosis Kalau goat Arthritis Berarti dia ada Monosodium uratnya Harusnya Ini Nggak ada satu Keterangan pun Yang mengarah ke Gout Nggak ada dia makan Jeroan Atau apapun Kalau demam rematik Berarti dia harus Ada demamnya Jadi teman-teman Nanti harus Bisa bedain juga Atletis rematoid Demam rematik Sama penyakit jantung rematik Kalau demam rematik Itu berarti Demam aja Tapi demamnya Memang diakibatkan Oleh proses Osteoindum Atau proses rematik Nah ini Contoh soal PPD Yang BED 1 Sesi 1 2021 Oke Nah Sekarang nomor 4 Silahkan Sebelum kita istirahat Pasien laki-laki 42 tahun Datang dengan keluhan Neri dan bengkak Pada ibu jari Kayi kanan Sejak 5 jam yang lalu Pasien diketahui Memiliki Riwayat hipop Ulysemia Namun Belum pernah diobati Pasien sering Mengonsumsi Cerohan Daging Pada PF Ditemukan NTP 1 Adam Di premis Terambah hangat Jadi tekan PF Bakumasnya apa Oke Dari diagnosisnya dulu Di diagnosisnya Ini apa Di fase apa Ini gampang Udah kelihatan Nyeri di ibu jari Kemudian Dia Di MTP 1 Ada konsumsi Jeruan sama Emping Oke Kira-kira Goudnya Di fase apa Ini Tadi ingat ya Karena Kita harus bisa Bedain fasenya Beda fase akut Intercritical Atau kronis Kalau kita Lihat di fase ini Dia masih Masuk ke dalam Fase akut Karena ada Edemnya Oke Benar ya Di fase akut Karena dia ada Edemnya Hipremis Dan hangat Tanda-tanda Dari inflamasi Jadi benar Ini Goud yang Fase akut Nah sekarang Pemeriksaan Baku emasnya Atau gold standardnya Adalah Apa tuh Kira-kira X-ray MRI RF Kadar asam uran Atau aspirasi Cairan sendi Jawabannya adalah Yang Oke Harus hati-hati ya Pertanyaannya adalah Gambaran baku emas Pemeriksaan baku emas Tadi yang saya bilang ya Harus hati-hati Walaupun ini memang Goud Goud itu kan berarti kan Akibat kristal monosomium urat Kristal MSU Nah memang Penyegak utamanya adalah Asam urat Tapi ingat Yang merupakan baku emas Atau gold standardnya Adalah aspirasi Cairan sendi Jadi hati-hati ya Jadi jawabannya adalah Yang E Aspirasi cairan sendi Kenapa di aspirasi Cairan sendi tadi Yang kita harapkan Dari gambarannya Kalau ini memang Mengarah ke Goud Gambarannya adalah Gambaran Seperti Jarum Jarum Atau istilah Gambarannya adalah Kristal Dereferience Negatif Karena dia bentuknya kan Kayak jarum Sehingga dia negatif Dan ini juga Selain dia bisa Menemukan jarum-jarumnya ini Dia juga bisa Langsung lihat Apakah ini Akibat dari jarumnya Ataukah diakibatkan Dari layang-layang tadi Romboid Kalau romboid kan Gambaran dari Kristal Kalsium Kalau kristal kalsium Berarti gambarannya adalah Sorry Diamonstrisnya adalah Pseudogor Jadi ingat-ingat Nah ini Yang saya bilang Jadi soal UKTBD Kayak gini Dia bilangnya Pemeriksaan Blah-blah Dan kalian harus Teliti ya Pemeriksaan apa Pemeriksaan awal Pemeriksaan baku emas Atau yang lainnya Harus hati-hati Oke Nah sekarang Kita ke Soal nomor 5 Terakhir ya Soal nomor 5 Sebenarnya Wanita Usia 63 tahun Datang keluhan Dari pada kedua lutut Kamu-kambuhan Sejak 6 bulan yang lalu Keluhan memberat Saat digunakan Beraktifitas Nah saat beraktifitas ya Pasien juga mengeluh Adanya kekakuan sendiri Di pagi hari Pada penyakuan genu Dekstralis mistral Tidak ditemukan Adanya bengkak Dan hiperemis Dari penyakuan radiologi Didapatkan adanya Penyempitan celah sendiri Dan osteofit Nah udah jelas banget Ada tanda patok nomorisnya Berarti ini masuknya ke Lihat ya Oke bener ya Jadi jawabannya adalah Osteoartritis Tadi saya bilang Kalau kali ketemu Kata-kata penyempitan celah sendi Osteofit Atau mungkin genuvarus Udah parah ya Bocat Kemudian Herburden Itu berarti Diagnosisnya adalah OPA Osteoporosis Dia gak ada osteofitnya Dia adanya tanda fraktur Diagnosis artritis Kata kuncinya adalah Panus Buat artritis Berarti ada Kristal MSU Kalau osteosartoma Ini keganasan Yang namanya sakoma Itu pasti tumor ganas Tumor ganas Yang mana Gambarannya Gambaran Ronsen Itu seperti Gambaran Matahari Atau sunburst Nanti kita bahas Oke Sejauh ini ada pertanyaan Dari materi tadi Sampai ke soal-soal Ada pertanyaan Kalau Oke belum ada ya Oke kalau belum ada Ini kita istirahat dulu Ini kakak atlinya Kira-kira istirahatnya Berapa lama ya kakak? Oke terima kasih banyak dokter Kita akan istirahat Untuk Kelasnya Hingga pukul 18.15 dok Selamat disirahat Dokter Riki Selamat disirahat Teman-teman sekalian Selamat disirahat